Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Deddy Wicaksono di atas gudang kembali lagi dengan panduan cara bermain Civilization 6 dan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya battle berperang atau battle itu kita bisa lakukan dengan berbagai cara cuma ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit bahwa ada banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan ketika kita ingin berperang yang pertama adalah apakah kita memiliki banyak unit, kita bisa melihat banyaknya unit kita itu berasal dari kalau misalkan kita melihat ke sebelah sini, ini ada salah satu unit kita, kalau misalkan kita buka di bagian sini kita bisa tahu seberapa banyak unit kita sekarang ini, seperti yang kalian lihat di sini ini ada crossbowman, crossbowman dan lain sebagainya, ada catapult juga di sini dan kita bisa melihat bahwa ada banyak man at arms juga ada di sebelah sini tapi yang teman-teman perlu ketahui adalah ini semua unit itu bukan punya saya semuanya jadi ada beberapa unit yang saya pinjam dari city state jadi salah satu fungsi dari city state itu teman-teman, kita tidak hanya bisa berperang mengambil city state tersebut tapi kita juga bisa mengambil, setelah meminjam unit-unit yang mereka punya jadi saat ini saya sedang meminjam unit dari samarkan, ada beberapa unit yang saya pinjam kalau misalkan kalian melihat ada unit yang ada gambar jamnya, itu adalah artinya unit tersebut dipinjam sampai dengan 29 turn enak banget sih, kita bisa pinjam unit sampai 30 turn, terus kita habis itu tidak perlu balikin saja, yang penting bayar sekali doang jadi ini bagus banget kalau misalkan kalian ingin berperang namun tidak punya unit, jadi kita tinggal pinjam saja dari city state yang lain oke, sekarang kita akan mencoba untuk persiapan perang, jadi sebelumnya ada satu civilization yang saat ini berseberangan dengan kita anggap saja kita lagi ingin mengambil sebuah kota yang dia punya jadi sebenarnya ini saya sudah mempunyai plan, yaitu membuat kota dari Konstantinopel sampai dengan kota yang ada di sini yaitu ada satu bagian yang saya tandain bintang ini, artinya saya sedang berencana untuk membuat kota di situ namun apalah rencana si Ethiopia ternyata membuat kota pas di sebelahnya, yaitu si Harar ini ya sudah lah, kalau tak pulih lagi kita langsung saja berperang dengan dia tapi untuk berperang kita membutuhkan sebuah strategi teman-teman yang jelas kita tidak bisa langsung begitu saja berperang tanpa mengumpulkan unit-unit kita terlebih dahulu jadi supaya perang itu lebih efektif di civilization ini terutama karena dia terutama karena dia itu membutuhkan terutama karena si civilization ini sistemnya adalah turn-based atau giliran dan mau nggak mau kita harus mengatur strategi, jadi kita harus mengumpulkan dulu strateginya adalah kita kumpulkan dulu unit-unit kita itu pas di bordernya dia seperti contoh ini, 1, 2, 3, dan 4 ini ini saya majukan sedikit di sini nanti, kemudian baru kita mulai berperang ini masih belum bisa, oke, kita habiskan dulu order yang ada di unit kita oke, tapi sebelum itu saya kembali lagi ke toggle real world view-nya ya daripada strategi jadi ini yang tadi itu barusan adalah strategy view, kalau misalkan kita pengen melihat secara overview strategi, tapi kalau misalkan kita pengen melihat real world-nya juga bisa dengan mengenakan toggle yang ini oke, ini pertama-tama si crossbowmen ini next turn dulu oke, sepertinya sudah siap semua, kita majukan dulu semuanya ke sini maju ke sini, ini maju ke sini, dan ini maju ke sini oke, kita sudah siap untuk berperang pertama-tama, kita bisa denounce atau kita langsung surprise world nah, langsung aja surprise world wahahahaha, declare world seperti biasa kita bakalan di provokasi dulu sebelumnya jadi setiap leader itu punya provokasi tersendiri-sendiri jadi bakalan lucu banget untuk melihatnya mereka masing-masing bagaimana mereka desperate setelah kotanya akan kita ambil oke, pertama-tama kita langsung aja tembak ke sini dulu wah, langsung damage-nya berkurang jadi seperti yang kalian lihat di sini untuk berperang dengan untuk melakukan peperangan itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan yang itu adalah yang pertama health bar dari si kotanya kalau misalkan kalian melihat ada health bar seperti ini, 18 itu artinya health point-nya mereka itu tinggal 18 jadi kita tinggal serang aja beberapa kali, dia langsung bisa berebut contohnya ini, kita tembak lagi dari situ oh, bukan health bar ya ternyata tapi 18 itu adalah strength-nya health bar-nya sendiri ini 68 dari 200 jadi dari situ aja kita bisa lihat bahwa nah, untuk melakukan 1 kali serangan saja tidak cukup tapi perlu berkali-kali dan ini adalah serangan penutupnya saya akan menggunakan manat arms dengan 45 base strength seperti yang kalian lihat di bawah itu ada implementasinya apa? perkiraannya kita akan melakukan kita akan mendapatkan major victory di sebelah kanan karena si Harar base strength-nya hanya 18 di district-nya damage, minus 9 terus plus 0 combat strength difficulty jadi kalau misalkan kita bermain di difficulty lebih besar dari prince kayak misalkan king atau emperor itu mereka akan semakin kuat, teman-teman jadi kalau bisa, kalau misalkan kalian bermain di difficulty yang lebih sulit kalian harus mengeluarkan lebih banyak unit lagi oke, berhubung ini yang sangat gampang dan berhasil kita berhasil menyelamat apa? kita berhasil menguasai si Harar ini oke ada 2 hal yang bisa kita lakukan apakah kita akan keep the city or raise the city jadi kalau misalkan kita keep city-nya kotanya akan kita ambil tapi dia akan kotanya itu akan menjadi kurang produktif jadi kita harus menguasai kotanya dulu ada proses asimilasi citizen-nya supaya dia jadi masuk ke supaya jadi citizen kita terus kemudian ya pokoknya supaya si kotanya itu sendiri jadi stabil baru kemudian dia akan produktif kembali teman-teman nah jadi cukup sulit ya untuk berperang di civilization ini tidak hanya kita berpikir sebelum menguasai sebuah kota bahkan kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan setelah menguasai sebuah kota seperti itu apa yang terjadi kalau misalkan kita hancurkan kota ini jadi luluh lantar ruin berantakan seperti runtuhan kuil jadi yang akan kita dapatkan adalah kita akan mendapatkan penalti teman-teman jadi disitu kita akan mendapatkan penalti sebagai warmonger warmonger itu artinya adalah kita dicap sebagai sebuah negara yang haus peperangan yang suka berperang nah negara-negara yang suka berperang itu kalau misalkan ketemu dengan civilization lain civilization yang lain itu akan langsung mengangkat senjata tanpa pandi tedeng aling-aling itu harus berbahaya banget jadi kita harus berpikir apakah kita ingin dicap sebagai sebuah negara yang rajin perang atau kita ingin sebagai negara yang cinta damai tapi untuk demonstrasi kali ini kita akan keep saja karena saya membutuhkan kota ini untuk mendapatkan iron ini sih teman-teman jadi ini melakukan cukup apa lokasi kota ini memang cukup strategis strategis sekali oke itu dia kita berhasil mendapatkan satu kota mari kita lanjutkan ke kota berikutnya oke teman-teman jadi kita kembali lagi di serangan berikutnya dan saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita berperang dengan menghancurkan terlebih dahulu distrik-distrik yang ada jadi salah satu keunggulan dari berperang dengan cara ini adalah kita bisa mendapatkan health secara cuma-cuma jadi kalau misalkan kita pillaging apa istilahnya ini sawah beras ini maka kita bisa mendapatkan langsung 50 health ketika kita pillaging sawah tersebut misalnya contohnya seperti ini oho kita langsung akan mendapatkan 50 health berhubung saya tidak terluka jadi tidak kelihatan healthnya dapatnya berapa oke berikutnya adalah di kota berikutnya ini kita akan menghancurkannya tapi sebelum itu kita secure dulu posisi kita di saat ini ini saya sedang membuat sebuah kota baru di sebelah sini jadi kita akan mengepung dia di sebelah kiri dan kanan jadi seperti itu tapi sebenarnya kita tidak perlu membangun kota sih membangun kota itu adalah metode yang sangat lambat oke ini dia teman-teman jadi kebetulan sekali di setiap apa si salah satu unit dari Ethiopia ini ternyata ada di daerah kita jadi dia sedang ada di sini dan kebetulan sekali si unit Ethiopia ini sedang berada di dalam jangkauan dari defense dari masing-masing kota kita jadi Konstantinople itu jadi setiap kota ini mempunyai defense dalam jarak 2 ubin dari jaraknya kota jadi ini 1 ini 2 kebetulannya juga 1 dan 2 nah dari sini kita bisa menyerang si unit itu tersebut tanpa kita harus memiliki unit sama sekali di dalam kota ini ini merupakan free defense ya contohnya seperti ini nah tembak lagi satu lagi dan musnah jadi itu juga patut di apa setelahnya patut diwaspadai teman-teman kalau misalkan kalian menyerang kota lain yang kebetulan defense nya itu lumayan tinggi ya contohnya ini Desie itu defense nya sudah 29 itu besar kemungkinan dia pasti juga ada defense seperti itu nah masalahnya yang tadi di tempatnya yang kita serang itu defense nya sangat kecil jadi dia tidak punya jadi dia tidak punya defense sama sekali jadi dia tidak bisa menyerang balik itu dia teman-teman oke ini kita serang dulu terus kemudian kita akan menyerang kembali dengan menggunakan arrow ini crossbowman kita majukan dulu si archer kita upgrade aja jadi crossbowman dan disini oh ya konstantinopel kosong ini kita majukan lagi jadi seperti itu berperang di civilization ini memang sangat lama sekali teman-teman memang harus dipersiapkan sejak awal supaya kita bisa menyerang dengan swift dan dengan cepat seperti itu ya ini kalau misalkan kita langsung menyerang ini major victory langsung menang gak ya kayaknya sih bisa menang oke berhasil mendapat promosi apakah kita akan menyimpan kota ini nah ini sayangnya dia cukup dekat dengan kota kita ya 1 2 3 1 2 3 jaraknya juga sangat dekat dengan DCY ini tapi dia ada dekat dengan ini marble luxury resource tapi dia ada bakalan bersilangan dengan kota kita ya disini ya sudah untuk untuk apa demonstrasi kali ini kita akan coba bagaimana kalau misalkan kita raise jadi seperti ini teman-teman coba dengarkan dengan baik-baik besarkan volume yang ada untuk mendengarkan teriakan dari para citizen ya jadi seperti itu puas sekali sedikit psikopat baiklah kita lanjutkan kembali kita akan maju sedikit metatrums nya ke sebelah sini jadi disini dia ada district dan district itu kalau misalkan di pillage sama metatrums ini nanti dia akan menghasilkan fate bukannya health jadi dia akan mendapatkan hasil yang berbeda oke settler kita udah disini mari kita found city dulu dan dia sudah bikin sailing dan kita akan membeli oh duit kita udah habis baiklah kita alert aja dulu seperti ini oke let's skip oke teman-teman sekarang udah giliran kita kembali jadi saat ini kita akan mulai berperang kembali sayangnya kita tidak bisa menyerang etiopia experiment ini karena ada gunung disini jadi kita gak bisa menyerang bisa gak? oh bisa di yeay berhasil nice dari sini kita bisa menyerang dia stalemate berbahaya jadi kita akan maju sedikit aja kemancing kemudian kita promosi oke ini aja yap dari sini kita akan maju lagi kemudian unit berikutnya oke kita akan demonstrasikan bagaimana dengan pillaging kalau misalkan kita merampok kuil-kuil ini apa yang akan kita dapatkan? ya kita akan dapatkan 94 fade jadi kita bisa pakai untuk belanja dengan menggunakan faith juga jadi kita bisa membuat misioneri apostol atau guru ini adalah unit-unit untuk religious ya misioneri itu untuk menyebarkan agama apostol ini juga untuk menyebarkan agama sekaligus untuk berperang dengan unit misioneri yang dari negara lain jadi kita bisa melakukan perang antar agama disini tidak baik sama sekali dan guru ini adalah healing unit jadi dia bisa healing unit-unit yang ada di sebelahnya dia jadi yang bisa di healing hanyalah unit-unit yang berhubungan dengan religious unit ini jadi seperti itu mari kita buat satu apostol lagi terus kita bisa belanja apalagi bikin misioneri lagi nah jadi seperti itu keunggulannya teman-teman dan sekarang kita akan next turn-nya oke mungkin kita bisa aha jadi gue akan mencoba untuk membuat satu ini akan menambang iron ini supaya kita bisa mengupgrade jadi made at arms oke nice hampir aja terluka cukup banyak tapi kita masih bisa berhalang hmmm tactic requires observation gitu katanya dan ini kita healing dulu sebelum maju dan kita akan memajukan semua yang ada ini kita majukan dulu sedikit oke catapultunit for promotion nanti dulu terus kita akan bikin oh sailing nah ya supaya kita bisa membuat kapal oke ini ada disini sekarang kita akan sebelah sini dulu kita akan menghancurkan distrik-distrik yang ada terlebih dahulu dengan kita menghancurkan distrik-distrik itu teman-teman nanti dia defense-nya dia akan semakin lemah semakin berkurang jadi kita tidak perlu untuk apa itu namanya mengurangi defense-nya dia dengan cara berperang sekaligus tapi kita juga bisa menguranginya dengan menghancurkan distrik-distrik yang ada di sekelilingnya jadi seperti itu dengan semakin melemahnya dia itu akan semakin cepat kita bisa menghancurkan mereka oke kita akan upgrade si apostol ini religious spreadnya ditingkatkan ya jadi tujuan saya membuat apostol ini adalah untuk mencapai religious victory ini kita masukkan kesini uh ternyata ada barbarian sebelah sini terbahaya kita akan mundur si senak kunci dengan si warrior ini jadi itu salah satunya untuk mengelindungi si settler ini ya supaya dia tidak ter supaya dia tidak direbut oleh si barbarian nah sekarang ini sudah berhasil kita akan bikin shipbuilding supaya kita bisa menyebrangkan unit-unit kita ke benua lain nah ini kita jalankan dia kesini kita akan membuat kota baru di sebelah sini kita akan membuat kota baru di sebelah sini ke sini terlebih dahulu kita majukan oke ada ke sini posisi kan terlebih dahulu ya nah kita skip aja oke teman-teman sekarang posisi unit kita sudah ada sudah dekat sekali dengan kota yang baru ini desie jadi kita akan mulai melakukan serangan sekarang pertama-tama dengan menggunakan bowman ini archer terus kemudian dengan menggunakan catapult eh catapultnya nggak bisa oh sepertinya tidak sepertinya ini ada gunung disini jadi dia terhalang kita akan geser sedikit dulu disini dari kemudian dengan crossboman ini dari kemudian dengan crossboman ini kemudian kita akan kesini juga crossboman lagi nah sebenarnya nggak perlu catapult sih langsung aja hajar oke kita akan keep city ini atau tidak ada di resource-nya apa aja di dekat sini ada kapas batu-batu-batu kapas 2 lumayan sih kita keep aja ya nice lagian dia juga sudah ada 2 district disini jadi lumayan bagus berikutnya kita akan oke kita akan bangun disini monumen kemudian ensign wall oke let's go kemudian kita hancurkan bagian setikut ini oke village lagi nah sekarang kalau disini village-nya dia culture ini adalah theater square distrik yang berbeda village-nya juga akan berbeda oke missionary sebarkan dulu agama disini dan oke mari kita skip lagi oke mari kita melakukan serangan berikutnya oh belum sampai ding jadi kita akan menggerakkan dulu unit-unit kita supaya bisa memposisikan diri di Addis Ababa oke harus bersabar harus bersabar oke kita skip lagi dan akhirnya si manelik 2 itu ingin berdamai dengan kita jadi sesekali kalau misalkan ada civilization yang sudah merasakan bahwa dirinya akan kalah itu mereka akan menghubungi menghubungi kita untuk berdamai teman-teman nah disini kita pelajari dulu apa yang dia offer apa yang dia tawarkan jadi yang pertama adalah kita disuruh untuk berdamai dengan dia sedangkan dia akan memberikan kita 42 gold selama 30 turn eh 42 gold selama 1 kali dan selama 30 turn 12 gold ini sangat-sangat besar teman-teman mengingat kita gold kita itu sekarang ratenya itu adalah di 6,9 jadi kalau misalkan kita ditambah 12 ini maka kita akan menjadi 18,9 teman-teman ini gede banget jadi dia merelakan semua hartanya supaya berdamai dengan kita jadi itu adalah setelahnya berperang di civilization itu memang asiknya itu disitu kita tidak hanya bisa berperang dengan menggunakan meminjam dari city state apa meminjam unit dari city state kita juga bisa berdamai dan juga bisa menggunakan alat peperangan itu untuk memperkaya diri jadi sepertinya mirip dengan kejadian apa ya mirip dengan dunia awalnya mirip dengan dunia aslinya seperti itu kita juga bisa meminta yang lain teman-teman jadi kayak misalkan kota kita itu kita bisa meminta dia untuk meminta kotanya dia untuk diberikan kepada kita atau mungkin kita bisa mengembalikan kotanya kepada dia itu harus hati-hati teman-teman kita tidak ingin kita tidak ingin rugi disini dalam segala macam ini dalam segala macam trading seperti itu ya dalam perdagangan kita tidak boleh rugi kita harus benar-benar pelajari dulu terms and conditionnya jadi karena kita memang benar-benar ingin menguasai si etopia ya jadi kita akan menolak deal ini bye-bye one way or another you will give me what I want goodbye goodbye Malik oke sekarang kita bisa menyebrang ya tapi sebelum kita menyebrang kita kita hancurkan dulu yang satu ini aku akan kesini kemudian kesini kemudian tembak dulu tembak satu lagi oke akan kesini dulu oke eh eh sebentar gue mau celestial navigation gue mau mendapatkan harbournya dulu main to harbour oke ini sebenarnya ada barbarian disini sangat berbahaya kalau dibiarkan oke kita biarkan dulu ini ini kenapa saya sengaja main at arms nya tidak saya suruh untuk menyerang karena saya ingin menyimpan si main at arms ini untuk final attack nya teman-teman jadi salah satu strategi dari berperang di civilization itu adalah kalian harus punya setidaknya satu satu melee unit jadi unit yang bisa menyerang antar satu tile kalau misalkan range unit seperti ini dia tidak bisa merebut teman-teman dia tidak bisa merebut apa merebut mengambil alih sebuah kota jadi kita harus menggunakan melee unit ini untuk mengambil alih sebuah kota jadi makanya saya memang bisa menyediakan satu unit ini untuk menyerang yang paling akhir begitu juga dengan si chariot ini juga melee unit dia tidak bisa menyerang 2 2 ubin setelahnya itu dia tidak bisa dia hanya bisa menyerang sebelahnya aja adjacent aja jadi itu kita akan selesaikan dalam satu turn let's go slip aja dulu oke ini dia final turn pertama pakai chariot apa pakai kata pot dulu oh tidak sampai oh ternyata dihalangi kita tidak bisa menembak dari sini yaudah tidak apa-apa oh ada unitnya belum selesai belum selesai oh giliran kita belum selesai kita akan kesini aja dulu oke ganti giliran dulu baru sekarang kita bisa menyerang oke serang 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 dan rebut iya itulah dia teman-teman kalau misalkan kita berhasil mengalahkan satu civilization dia akan memberikan final speech dia dan begitulah artinya kita sudah berhasil menguasai si civilization untuk kita masih ada berapa civilization lagi ya jadi kita masih ada 2 4 5 masih ada 4 civilization lagi yang belum kita ketemuin jadi itu teman-teman nah jadi ini dia civilization battle tutorial semoga ini bisa mencerahkan kalian tentang bagaimana berperang di civilization jadi seperti itu ya pertama tadi kita yang kita lakukan adalah pertama kepong dulu terus kemudian declare war baru setelah declare war baru kita serang serang-serang-serang di dalam satu kali turn supaya dia tidak ada kesempatan untuk menyerang balik jadi itu dia kuncinya cuma kita harus hati-hati kalau misalkan si kota ini tersebut itu punya defense mechanism punya ini ancient wall jadi kayak misalkan kota kita saat ini si konstantinopel kalau misalkan kalian lihat di city detailsnya itu ada ancient walls ini bisa ngasih defense jadi kalau kalian lihat ini shieldnya ada 2 shieldnya yang wall ini di atas dan shieldnya yang kotanya kita apa health bar yang kotanya kita nah jadi sebenarnya kalau misalkan ada ancient wall itu kita mesti 3 kali lipat menyerangnya jadi ada mesti ngancurin ancient wall nya dulu baru ngancurin defense nya si kota tersebut jadi seperti itu teman-teman itulah dia berhubung ini difficulty nya itu Prince jadi kita kebanyakan kota-kota dari musuh itu nggak ada ancient wall nya jadi kayak gitu sih kalau di main emperor mah semuanya full ancient wall oke kita keep city nya lumayan bok ini ada ini dia ada hanging garden disini kita bisa dapetin ini nih dapetin free wonder dari situ oke itu dulu teman-teman untuk gameplay kali ini battle dari civilization 6 semoga mendapatkan ini ya mendapatkan ancar-ancarnya gimana caranya berperang di civilization see you guys next time di episode berikutnya and have a good one bye bye